Ratusan turis asal Tiongkok Setiap Bali membuka pintu selebar-lebarnya 210 wisatawan dari Cina Tiba di Bandara Internasional Oke guys, pada tanggal 8 Januari lalu 210 turis Cina terbang perdana ke Bali Dengan pesawat charteran Dan disambut meriah penuh sukacita Setibanya di Bandara Bali Dengan pengalungan bunga Tarian tradisional Bali Dan kesenian barongsai Tidak hanya di Indonesia Hal ini juga terjadi di negara-negara lain Seperti Thailand contohnya Yang menyambut kedatangan turis Cina Dengan sukacita juga Dan bahkan tiga menteri Thailand pun Ikut menyambut di Bandara Dengan bunga dan tas hadiah Transport Minister, Tourist Minister And Health Minister Ini juga terjadi di negara Eropa Yang antusias menyambut kembalinya turis Cina Pertanyaannya Kenapa Indonesia, Thailand, negara Eropa Bahkan seluruh dunia Sangat antusias dengan kembalinya turis Cina Setelah pandemi COVID kemarin So, mari kita cari tahu bersama-sama Oke, mari kita bicara tentang data terlebih dahulu Kita semua tahu Jika turis Cina dalam 10 tahun terakhir Menjadi tulang punggung dunia pariwisata Di seluruh dunia Itu terlihat dari data Banyaknya turis Cina Yang berkunjung ke negara lain Total ada 170 jutaan turis Cina Yang melakukan kunjungan Ke negara lain pada tahun 2019 Aku akan pakai data tahun 2019 Karena data ini sebelum terjadinya lockdown Di Cina maupun di dunia Melonjaknya turis Cina tentu saja dipengaruhi Dengan meningkatnya ekonomi Di negara Tiongkok itu sendiri Bahkan kekuatan ekonomi di Cina Sebentar lagi bisa menggeser Atau menggantikan negara super power Amerika dalam dunia perekonomian Di tahun 2019 saja Dari 16 juta turis yang masuk ke Indonesia Sekitar 2 jutaannya adalah turis Cina Atau sekitar 13% Dan di Bali Bahkan angkanya jauh lebih besar lagi Yaitu dari 6 jutaan turis yang datang ke Bali 20%nya adalah turis Cina Yang menyumbang 1 jutaan turis Setiap tahunnya ke Bali Jadi boleh dibilang Dari 5 orang turis mancanenggara yang datang ke Bali 1 dari 5 orang tersebut adalah orang Cina Bayangin guys Jadi benar-benar Turis Cina itu banyak banget di Bali Data ini sangat penting Karena setiap turis yang datang ke Bali Tentunya akan menambah pendapatan ekonomi Di daerah tersebut Karena setiap turis yang datang Akan membutuhkan 3 hal dasar kebutuhan Yaitu 1 transportasi tentunya Seperti pesawat Dalam hal ini akan membuka banyak rute penerbangan Langsung dari kota-kota Cina ke Bali Maupun sebaliknya dari Bali ke kota-kota Cina Yang dimana semenjak pandemi kemarin Banyak rute ini tutup sementara Terus juga turis Cina membutuhkan kendaraan selama di Bali Untuk melakukan tour di daerah Bali Maupun kapal untuk trip-trip ke pulau sekitar daerah Bali Yang kedua yaitu akomodasi atau penginapan Yang bisa menampung ribuan turis Cina yang datang perharinya Mulai dari hotel, resort, villa, dan lain-lain Ketiga dan gak kalah pentingnya adalah masalah konsumsi Setiap turis yang datang ke Bali sudah pasti membutuhkan makanan dan juga minuman Dengan data ini saja kita bisa lakukan hitung-hitungan simple ya Untuk mencari tahu seberapa besarkah pengaruh ekonomi di Bali dari turis Cina Oke kita akan lakukan sedikit matematika Tapi akan aku lakukan secara simple tenang aja Anggap saja lah ya Perharinya satu turis Cina ke Bali itu menghabiskan 1 juta rupiah Ini boleh dibilang pengeluaran untuk keperluan pokok tadi Yaitu penginapan, transportasi, konsumsi Dan kita pukul rata aja lah ya Anggap satu orang turis Cina akan menghabiskan rata-rata 5 hari di Bali Jadi 1 juta kalau dikali 5 hari sama dengan 5 juta Jadi boleh dibilang hitungan simple nya Satu turis Cina akan menghabiskan 5 juta rupiah di Bali Nah sekarang kita tinggal kalikan saja pengeluaran per orang 5 jutaan Dengan 1 juta turis yang datang ke Bali Jadi 5 juta per orang dikali 1 juta jumlah turis Cina yang datang ke Bali Jadi total adalah 5 triliun guys Atau 5 dengan 12 nol Ini hitungan simple ya Karena rata-rata turis Cina juga mungkin akan menghabiskan waktu yang lumayan panjang di Bali Bisa aja seminggu bahkan 10 hari Ini belum lagi termasuk hal-hal pendukung lainnya Seperti belanja, belanja ole-ole, cendera mata, tiket masuk wisata, museum, ataupun hiburan lainnya ya Ini belum termasuk hal-hal tersebut Ataupun tips guide, supir, dan lain sebagainya Angka ini bisa aja menjadi double ataupun triple ya Ya buat dibilang bisa mencapai puluhan triliun per tahunnya Hal lainnya kenapa Bali ketergantungan dengan turis Cina Yaitu pemerintah dan juga investor lokal sudah banyak melakukan investasi besar-besaran di Bali Untuk mendukung sarana maupun prasarana untuk turis Cina ini Mulai dari investasi tempat wisata, banyak tempat wisata yang dipugar buat bisa menampung banyak turis Cina Investasi di bidang penginapan, banyak hotel dibangun khusus untuk memenuhi kuota turis Cina yang begitu besar Begitu juga banyak dibangun restoran Cina Maupun tempat ole-ole yang dibangun khusus untuk turis Cina Jadi kalau kalian kembali kalian akan kelihatan kok banyak sekali bangunan-bangunan kosong Ataupun yang terlantar gara-gara turis Cina nggak masuk Seperti hotel, banyak hotel-hotel yang tutup karena tidak ada turis Cina Restoran seperti restoran Cina yang tutup Ataupun tempat ole-ole yang dibangun khusus untuk turis Cina pun banyakan gedung-gedungnya tutup guys Gue tabjub dengan bangunan hotel ini Tapi sayang kenapa ini terbengkalai Jadi sekarang itu di Bali tidak hanya membutuhkan turis Cina ya Tapi boleh dibilang sudah termasuk ketergantungan Anggap aja kalau kalian punya usaha dan tiba-tiba usaha kalian kehilangan 20% pelanggan kalian Mungkin saja usaha kalian akan struggle ataupun akan bangkrut ya gara-gara kehilangan 20% customer kalian Ini seperti daerah Bali sekarang Yang dimana Bali ini boleh dibilang belum kembali ke awal kalau turis Cina itu belum masuk lagi By the way aku juga udah stay 5 tahun di Bali Aku tau di masa-masa Bali sebelum Covid Yang dimana turis Cina sangat membeludak dimana-mana Dan juga aku tau masa-masa pas Covid kemarin Dan jujur aja perbedaannya tuh bagaikan langit dan bumi guys Secara ekonomi, secara perputaran duit Dan juga secara kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah Bali ya Dan juga memberi dampak yang cukup besar bagi orang yang tidak langsung terjun ke dunia pariwisata Karena kan ini kan perputaran duit ya, semakin banyak orang Cina datang Semakin besar juga perputaran duit yang ada di sini Dengan 1 juta turis Cina yang di Bali akan banyak membuka usaha-usaha baru Dan juga lolongan-lolongan baru Mulai dari guide Cina, pekerjaan hospitality Seperti restoran, hotel yang dimana punya kealian khusus untuk berbahasa Mandarin Dan juga efeknya akan luas kepada driver, water spot, pengusaha-pengusaha kecil Mulai dari rental motor, jualan-jualan oleh-oleh di pinggir jalan Semua akan dapat ataupun kebagian Karena perputaran duitnya kenceng Bahkan aku sempat ngobrol dengan salah satu tukang AC Yang biasanya cuci AC di rumah aku Aku tanya, gimana nih beli? Rame nggak akhir-akhir ini? Katanya nggak rame, belum rame Kalau turis Cina masuk baru rame Gue bilang, lo, kamu kan kerjanya cuci AC ya Apa hubungannya dengan turis Cina? Tapi katanya, kalau turis Cina masuk Akan banyak kantor-kantor tour yang akan melakukan cuci AC guys Dan juga hotel-hotel karena turis Cina masuk akan full rame Makanya jasa tukang cuci AC ini akan kepake juga Begitu juga bisnis-bisnis lain ya Walaupun tidak berhubungan dengan pariwisata Mereka akan kebagian dampaknya Nah makanya itu boleh dibilang Bali ini tidak hanya membutuhkan ya Tapi juga ketergantungan seperti yang aku bilang Karena kita sudah telanjur basa menikmati Kenikmatan ketika turis Cina datang Dan kita udah membuat banyak sarana Membuka banyak usaha Banyak pekerja-pekerja yang udah dipanggil Dengan kealian khusus untuk Meladeni lonjakan turis Cina Tapi karena turis Cina tiba-tiba nggak ada Banyak orang kehilangan pekerjaan Bisnis-bisnis yang tutup Dan pemerintah lokal maupun Indonesia pun Kehilangan revenue-nya yang sangat besar Dari turis Cina Ini nggak cuma terjadi di Indonesia ya Tapi juga terjadi di negara Contohnya negara tetangga kita lah Thailand Yang dimana Thailand menargetkan tahun ini Ada 5 juta turis Cina yang datang ke negara mereka Dan juga kemarin aku ke Eropa Contohnya ke Paris Di Paris sana mereka pun menganggap Ini masih belum rame Kalau turis Cina belum masuk Karena di Perancis itu Turis terbesar mereka adalah turis Cina Yang dimana kalau nantinya masuk ke sana Paris itu akan rame Full dan bahkan tempat-tempat jualan-jualan Branded-brandednya seperti LV, Gucci, Dior, Channel Itu akan full diantri sama turis-turis Cina guys Terus juga ada hal yang menarik nih guys Sebenarnya turis Cina itu bukan turis nomor 1 Terbanyak di Bali loh guys Nah nomor 1 yang terbanyak datang ke Bali itu Adalah turis Australia Jumlahnya sebenarnya kurang lebih hampir sama ya 1 jutaan berapa Cuma beda berapa 10 ribu aja Tapi kenapa turis Cina lebih Diagung-agungkan Atau lebih disayang-sayangin ya Dibandingkan turis Australia Karena walaupun turis Australia masuk ke Bali Gak ada sambut-menyambut Ataupun excited gitu lah ya Ini juga dipengaruhi oleh budaya traveling Antara kedua negara ini Antara turis Cina maupun Australia Karena rata-rata turis Cina yang datang ke Bali ini Menggunakan tour Sedangkan turis Australia Kebanyakan tidak menggunakan tour Secara ekonomi Turis-turis yang menggunakan tour itu Lebih menguntungkan ya Karena mereka punya schedule yang jelas Dan mereka akan ke tempat-tempat wisata Yang udah di-planin gitu Bisa aja satu hari Bisa ke lima atau enam spot Sedangkan turis yang datang Tanpa tour Akan mungkin sehari bisa Sekali atau dua kali aja Ke tempat wisata Itu perbedaannya Dan juga Turis Cina itu kurang lebih punya Tradisi yang sama dengan turis Indonesia Yang dimana kita kalau traveling suka belanja Terutama belanja oleh-oleh ataupun cendramata Hal ini juga membuat perputaran duitnya lebih besar Dibandingkan turis Australia Walaupun jumlahnya kurang lebih sama ya Menyumbang 1 juta turis per tahunnya Tapi secara finansial Ini boleh bilang agak jauh gitu loh Turis Cina lebih banyak spend duit Dan juga lebih banyak melakukan belanja-belanja Kalau kalian nggak percaya Kalian lihat aja Di negara-negara Eropa Terutama di butik-butik Brandednya Seperti Gucci Dior Channel Itu kemain aku sempat ke Eropa Ya aku lihat langsung Itu antriannya panjang Yang antri adalah Turis-turis Cina semua Dan bahkan itu Kata orang lokal sana Ini turis Cina masih belum Bener-bener datang semua loh Ini baru kayak dikit-dikit aja Mereka udah bikin Antrian-antrian panjang Di butik-butik Tas-tas branded gitu ya Brand-brand-branded gitu lah guys Karena memang Turis Cina ini terkenal Sebagai Apa ya Turis yang hobi belanja ya Dan itu bagus sih ya Bagi daerah-daerah pariwisata Itu bagus banget Turis terbaik adalah Turis yang melakukan Belanja guys Atau spend duit Jadi ya Kurang lebih seperti itu Aku tahu Memang banyak sedikit Pro and contra Terhadap turis Cina ya Mungkin ada stereotip-stereotip Yang orang tidak suka Karena tentu saja Aku secara pribadi pun Ketika di Bali Ada turis Cina Seperti tempat wisatanya Banyak turis Cina Aku pun kayak udah mulai Menghindar Ataupun Biasanya aku pergi ke restoran ini Nggak usah ngantri Eh sekarang harus ngantri Dan juga Biasanya restoran ini Nggak berisik Tapi karena Ada turis Cina Akan sedikit terganggu gitu Ya juga sebenarnya sih Kurang lebih sama lah ya Kayak kita orang Indonesia Kalau ke luar negeri Ikut tour pun Kita pun ditakutin orang Karena mereka akan bikin Keramaian Berisik Dan lain sebagainya Itu boleh bilang ya Kayak pro and contra Tapi di lain sisi Sebenarnya kayak orang Bali Kalau misalnya komplain Wah Bali macet nih Macet-macet Tapi sebenarnya Itu komplain yang baik Karena kalau macet Berarti perputaran duitnya Di daerah Bali itu lagi bagus Dan juga banyak turis yang datang Kalau Balinya sepi Memang enak ya Untuk kita warga lokal Untuk jalan-jalan Tapi di lain sisi Wah ini bahaya nih Kalau sepi kayak gini Berarti turisnya nggak datang Perputarannya pasti Sedikit Perputaran duitnya Dan juga ini Cina belum masuk ya Mungkin dalam bulan-bulan ini Awal-awal Februari Kayaknya Cina akan mulai masuk Dan di saat itulah Bali akan benar-benar Rame lagi Dan kembali Ke pasca Sebelum pandemi Karena memang Turis Cina ini Menyumbang Sangat besar sekali Secara ekonomi Kita nggak bisa Banta juga Walaupun Suka nggak suka Tapi namanya juga Ini kan dunia pariwisata Semua turis yang datang Adalah turis yang baik Karena Menyetor Devisa buat negara Gitu loh Oke Jangan lupa kalian tulis di kolom komen Hal-hal apalagi yang ingin aku bahas selanjutnya Amri Kesenti Bye-bye guys Sampai jumpa